Kementerian Perdagangan bersama perbankan dan pemerintah daerah terus berupaya untuk mengejot ekspor kerajinan dari para pelaku usaha kecil menengah melalui bantuan permodalan. Kementerian Perdagangan mendorong semangat para pengusaha untuk meningkatkan kreasi kerajinan barang ekspor yang akan dikirim ke berbagai negara. Melalui program Trade Financing, Kementerian Perdagangan dan Perbankan terus berusaha mendorong peningkatan ekspor kerajinan dari para pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Cirebon. Program ini dijalankan untuk membantu kehidupan sektor ekonomi usaha ekspor di masa pandemi COVID-19. Pemerintah melalui perbankan menguncurkan bantuan permodalan sebesar 16 miliar guna meningkatkan ekspor para pelaku usaha. Diharapkan dengan bantuan permodalan ini para usaha kecil menengah mampu mengoptimalkan keadaan guna menunjang ekspor. Hal ini mewujudkan adalah untuk sinergi dan kolaborasi yang berat antara memberi ke pusat dan daerah pelaku usaha dan perbankan ke PI dalam memberikan kemudahan pertunan pembiayaan ekspor. Dalam situasi saat ini, kita ingin memanjukan peningkatan ekspor bagi UKM. Memang diperlukan pembiayaan. Hal inilah yang memang dinantikan oleh para pelaku usaha sekitar UKM dalam free finance untuk peningkatan ekspor di mana mereka-mereka ini perlu dorongan bagi kita, dorongan kepada mereka supaya lebih aktif dan lebih semangat sehingga dalam hal ini dampak dukungan penundari. Sementara para pemilik UKM mengaku sejak pandemi COVID-19 usahanya sepi dari pembeli, khususnya dari luar negeri. Namun demikian, sebagian dari mereka mempertahankan karyawan dan usahanya meski dengan modal yang terbatas. Bantuan permodalan dari pemerintah saat ini membuat angin segar bagi keberlangsungan usahanya di masa pandemi. Dengan bantuan dari pemerintah ini antara teman-teman yang berdagangan dengan luar negeri Indonesia, kami sangat terbantu sekali. Karena jujur kemarin, hantinya penanggulan kami memang sangat randai sekali. Sementara, kami bersyukurnya adalah Sabtu, karyawan-karyawan tidak ada yang kami melakukan. Semuanya masih beroperasi seperti biasa. Kedepan diharapkan para pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang kerajinan furniture dan tekstil mampu berperan aktif dalam meningkatkan ekspor nasional. Canggi Akare, Berita 1, Cerebon, Jawa Barat.